Sebenarnya saya sudah nonton produksi studio Ghibli ini beberapa film ya, cuman untuk saat ini saya mau membahas Putri Mononoke yang dibuat di tahun 1997, ditulis dan disetradari oleh Hayao Miyazaki Yang bertemakan epik sejarah fantasi, disetting di era 14, abad 14, dimana hewan, manusia, dan para dewa itu hidup berdampingan Semuanya mulai berubah saat ada wabah terjadi, karena kutukan dewa dan manusia mulai menjadi lebih rakus Sehingga perusahaan alam dan semuanya, habitatnya Itu inti cerita dari Putri Mononoke Untuk tahu lebih lanjutnya, itu sedikit spoiler aja Untuk tahu lebih lanjut, lebih baik kalian nonton aja Sedangkan untuk Laputa Castle in the Sky atau Laputa Kastil di atas langit Itu dibuat tahun 1986 oleh studio Ghibli juga, disetradari dan ditulis juga oleh Hayao Miyazaki Nah ini ceritanya tentang gadis yang mempunyai permata yang ajaib Permata itu ternyata menyimpan misteri atau rahasia dari kastil, legenda kastil terbang Kastil di atas langit gitu Ini bertemakan petualangan, fantasi, tapi akhirnya bisa menginspirasi banyak film, media, dan games Yang bertemakan dieselpunk atau steampunk di Jepang sana Nah itu ceritanya Dan karena saking sukanya sama dua serial ini Saya bikin gambar fun artnya ya Seperti yang kalian lihat sekarang Terima kasih Selamat menikmati